oke balik lagi ini video pertama gue yang mungkin sekarang gue lagi main ro return yang lagi rang-rang mainin disini gue udah level 65 ini lagi mau coba farming dari kemarin leveling terus kalau seringnya lawan destina sama wild rose karena dia agak empuk barang gue basic semuanya ya nvcr aja lah yang penting bisa buat farming ya oh belum bisa parnai tempat lain-lainnya disini aja agak sampai bosan kita lihat 10 menit disini dapet berapa ini ngurut aja semuanya pengurut aja semua arrow-arrow juga lumayan dikumpulin bisa dipakai sendiri eh by the way Kimihime main juga ya disini ya Kimihime kemarin baru main kemarin dia nyari Zeni tuh kalau nggak salah katanya Zeni mau berapa aja mau dibeli sama dia agak gokil jadi pemulung dulu apa ya yang penting perbaikan gizi dulu perbaikan Zeni eh eh Jangan lupa jifar nih jifar lumayan banyak yang cari kalau yang mendas ini gue enggak tahu juga nih jualnya kenapa ini klien PC tapi banyak orang yang nyaranin disuruh katanya kalau mau farming disini aja lumayan coba kita cek wild rose nah witherless rose ini katanya yang mahal itu lumayan tuh katanya mungutin aja jangan malu buat mungut semuanya kita pungut langsung aja kita pungut semuanya guys oh ya btw ini gue enggak pakai double drop terus enggak pakai double XP ya tapi VIP ini ya mending ngetes aja kok nggak bisa ke situ eh gimana sih Oh ini lewatnya sama katanya di Sohe ya Sohe juga lumayan mendropin muffler masalah sekarang pasarannya 700.000 jadi kalau nggak salah yang update kalau nggak salah dagang-dagang jangan lupa aja ya jangan lupa Tingnan selamat menikmati selamat menikmati teman butuh zeny gua jadinya nyari zeny dululah lihat zeny cuman 4000 bisa kebeli apa 4000 bisa sih kebeli raw tapi gak bisa beli yang lain-lain eh banyak bang oke nih oh isinya banyak itu gak bisa wah oke ih gak diambil loh cifarnya ini ada dua ini loh gak bisa diambil gua mau mulung nah pokoknya semuanya ya lumayan ya dapet ya oke udah ya coba lalu deh tanggung kado jadi mati oke sekarang kita udah di payon ya wah loginin merchant dulu ya kita jualnya pake merchant biar gak rugi ini oh ya btw ini bisa dua login ya kalau buat yang belum tahu ini tuh bisa dua login tapi gak bisa tiga jadi cukup dua kita pindahin semua ini kita pindahin ini semua nih setelah gitu tadi ini terus ini terus ini 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 pala pala aneh gak tahu nih apanya si dulu aja ini apa ini Hai agak kena ternyata Hai lupa aja ini ini gimana tuh ah dah duduk dulu ya Oke sekarang kita coba jual pake merchant hasil tadi ya 13700 eh ini gimana jual-jualnya dipindahin Oh morok ya ah morok nah di jual-jual yang kayak gini-gini jualnya ke orang udah 14.000 tadi by the way cuman 20 menitan ya 20-20 menitan gua parang itu tadi disitu sekarang kita mau coba jual-jual ini di far kayaknya pengennya diisi ya lebih mahal ah berarti sekitar 14.000 tambah 25.000 jadinya 39.000 40.000 lah yang itu farming farming di apa namanya di wildcow sama destinas 20 menit tanpa bubble eh tanpa bubble disini bukan bubble ya apa ini ya ah oh ya bener bubblegum tanpa bubblegum itu Rp 40.000 tapi VIP nih keren nih aku beli yang ini nih tanggung soalnya biar sebulan aja terus juga dapat avra service itu diskon 50% kita dapat storage size nya 500 jadi ya lumayan nah ini tanpa bubblegum jadi tadi gua 20 menitan tuh dapet sekitar Rp 40.000 kita kalau jualnya pakai bercer jadi emang disarankin sebenernya jualan pakai persen kalau nggak lumayan bedanya bedanya tuh 24% jadi mungkin kalian tuh nanti cuma dapet sekitar Rp 30.000 Rp 32.000an lah jadi mendingan pakai merchant merchant gua itu level 25 jobnya 23 kalau kan biar sekalian buat pending juga kalau ada barang-barang yang mau dijual di pending nanti bisa langsung dijual ya udah itu dulu aja ya nah 20 menit pokoknya 20 menit dinas-dinas itu sama wildcard itu sekitar Rp 40.000 tanpa bubblegum tapi VIP nah nanti boleh nanti udah gua bikin video lagi buat tempat farming kayak di Sohe mungkin siapa tau hoki dapet muffler oke jangan lupa subscribe, like, sama comment see you guys